Kamu jangan bersedih Coba besok ketika aku membawamu ke sungai Dan di sepanjang perjalanan itu Lihat di sisi mu Akan tampak bunga-bunga yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang pekerja air Yang pekerja di seorang majikan Selalu membawa dua tempayan Yang tergantung di sisi ujung pikulan Dia selalu membawa air Dengan posisi menyilap di bahunya Hanya saja kedua tempayan itu mempunyai perbedaan Tempayan yang satu sedikit retak Dan tempayan yang satunya lagi utuh Tidak cacat sedikit Nah karena kecacatannya Kertakannya yang sedikit itu Tempayan yang satu Selalu membawa air Setengahnya saja Sementara tempayan yang penuh Yang utuh Tidak cacat sedikit pun itu Selalu membawa air Nah sampainya di rumah Tidak cacat sedikit pun itu Tempayan yang sedikit itu Tempayan yang sedikit itu pun merasa malu Malu yang semalu-malu Karena merasa dia tidak pernah memberikan air yang penuh Hanya setengahnya saja selama dua tahun ini Lalu pada malam hari Sang tempayan yang retak itu Mengadu kepada si tukang air Hai tukang air Saya merasa malu Saya merasa sedih Saya merasa tidak berharga Loh Kenapa tempayan Kenapa kau bilang gitu Sang tempayan retak Bahwa dirinya selama ini Tidak bisa membawa air penuh Dikarenakan kecacatan dan keretakannya Sungguh tiba sang tukang air ini Mendengar geluh kesan Sang tempayan retak Tetapi dia Menghiburnya Dengan penuh kecerdikan Hai tempayan retak Kamu jangan bersedih Coba besok Ketika aku membawamu ke sungai Dan di sepanjang perjalanan itu Lihat Di sisi mu Akan tampak bunga-bunga yang indah Mekar mewangi Baiklah Kata sang tempayan Yang retak tanpa tahu maksudnya Benar saja Beesokan harinya Ketika sang tukang air Membawa Tempayan Tempayan itu Untuk mengambil air Sang tempayan retak pun Memperhatikan Di sisinya Sepanjang jalan Tampak bunga-bunga yang Mekar indah Mewangi Mempesona Semerba Harum Lalu Sampainya di rumah Sang tempayan itu Bertanya lagi Patlu apa hubungannya Dengan saya yang retak Yang tidak bisa memberikan Air penuh Kepada majikan kita Sang tebang air Memberi penjelasan Nah Mungkin kamu retak Mungkin kamu hanya bisa memberikan Separuh air Tapi kamu lihat Bunga-bunga yang indah itu Di sepanjang jalan Yang kita lewati Itu karena aku tahu Memanfaatkan Dari retakan-retakan itu Akan keluar air-air Dan aku sengaja Menanami benih-benih bunga di sana Sehingga tiap hari Selama dua tahun itu Tau surat Sehingga Itulah bunga-bunga yang sangat indah Yang akhirnya Rumah majikan kita Dihiasi oleh bunga-bunga indah sekarang ini Karena jasa Oke sobat Demikian tadi sebuah cerita Bahwa kekurangan sekalipun Barangkali kelihatannya memang Sangat menyedihkan Tetapi Kalau kita lihat sisi lain Kalau kita memanfaatkan Ternyata Ada kelebihan Tidak kita sadari Oleh karena itu Apapun Memisikkan Itu adalah hadiah Dari Tuhan Untuk kita Dan wajib kita terima Dengan syukur Alhamdulillah Tetapi jadi Apa diri kami Itu adalah hadiah Kami buat Tuhan Barangkali orang sempurna Cantik Ganteng Tapi juga ada kelemahan Yang kita pun Tidak menyadari Dalam arti lain Kelemahan Pasti ada kelebihan Kelebihan Pasti ada kelemahan Karena manusia Tidak sempurna Yang sempurna Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Demikian Cerita dari Takaromi Menang Wong Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan Share 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh